Kho Awi, anak saya nggak mau melanjutkan bisnis kopi saya. Gimana dong? Kho Awi bantu bilangin lah ke dia, tolong. Anak sekarang maunya tuh buat bisnis baru, bisnis sendiri, bisnis kopi kita. Dia bilang malah itu kan bisnis punya mama, bukan punya saya. Sedih aku dengerinnya. Hmm, cicimnya sering omelin dia kali ya, parahin terus. Pasti gitu kan? Ya enggak lah, po. Nah, anak kalau udah besar, itu kita nggak boleh anggap mereka itu masih anak-anak. Harus anggap dia itu udah jadi teman kita gitu loh, belajar diskusi, gitu loh. Dengerin ide pendapat dia itu seperti apa. Terus gimana ini kho biar anak saya mau melanjutkan bisnis kopi saya? Nah, ini aku kasih saran ya. Nah, ini belum tentu cocok ke Cici Mei. Jadi, Cici Mei harus mulai dengan why. Start with why. Jadi, pertama, mengapa harus berbisnis? Ya, kita buat motivasi supaya dia kepingin punya jiwa entrepreneurship dulu. Nah, kedua, mengapa berbisnis kopi? Nah, kalau yang ini, Cici Mei boleh bawa dia jalan-jalan ke perusahaan kopi yang lebih besar dari perusahaan Cici Mei ya. Jadi, dia bisa melihat apa yang bisa dia capai. Bangun mimpi dia gitu loh. Tantang dia gitu loh. Nah, yang ketiga, Cici Mei, bahwa dia ketemu sama orang yang punya bisnis kopi, ya, yang menjalankan sekarang adalah generasi kedua dan sukses gitu loh. Jadi, itu bisa menjadi sumber inspirasi buat dia. Pentingnya generasi kedua melanjutkan bisnis generasi pertama. Nah, dan paling penting ya Cici Mei ya, Cici Mei harus antisipasi ya. Kalau-kalau anak Cici Mei memang tidak mau melanjutkan bisnis kopi Cici Mei. Jadi, Cici Mei harus buat perusahaannya autopilot. Ya, jadi perusahaan ini bisa dijual atau bisa diwariskan kepada mereka. Thank you, thank you ya sarannya ya. Eh, Cici Mei gimana? Anaknya jadi lanjutin bisnisnya Cici Mei gak? Oh, enggak-enggak. Dia tuh sekarang bisnis sendiri yang lebih besar lagi daripada mamanya. Wah, nah kalau kayak gitu bisnis Cici Mei jualin ke saya aja Cici Mei. Haduh.